Golok halilintar jilid 18. Dengan sekuat tenaga ia merangkak-rangkak menghampiri ranjangnya. Tetapi belum lagi tangannya dapat merabai tepi ranjang, ia telah roboh terkulai. Entah berapa lama ia berada dalam keadaan pingsan, tahu-tahu ia merasa diri berselimut di atas ranjangnya. Dilihatnya Unxiang duduk di sisi ranjang dengan pandang cemas. Begitu melihat Sinhou menyengakan mata, dengan hati girang Unxiang yang baik hati itu memeluk dan menciumnya. Kemudian dengan gerak-gerik tangannya si Bisu yang baik hati itu menanyakan kesehatannya. Kenapa aku tanya Sinhou? Nie Unxiang menunjukkan tiga jari tangannya di depan hidungnya, dan dengan tangannya juga ia memberitahukan bahwa Sinhou melontakan darah terus-menerus dalam tiga hari itu. Nie Unxiang kemudian menunjuk pada bentong-bentong merah yang melumuri ranjangnya. Dan memperoleh keterangan itu, serem tak Sinhou bangkit, pemuda itu heran, mengapa dirinya tiba-tiba terasa ringan sekali. Tak dikehendaki sendiri Sinhou berseru girang, susyok. Lihat, aku bisa bergerak begini lincah. Oh, susyok apakah darah kental ini bukan racun hian beng Sinqiang yang sekian tahun lamanya mengeram di dalam tubuh kuni Nie Unxiang tidak mengetahui apa-apa tentang masalah racun yang dimaksud? Ia hanya melihat wajah Sinhou bersinar cerah itulah pernyataan suatu luapan rasa girang luar biasa. Mengapa girang? Tio Sinhou kemudian minta kepada Nie Unxiang agar membersihkan ia punya tempat tidur setelah membersihkan dirinya dengan perlahan-lahan ia berusaha menerangkan tentang bisa racun yang telah lama mengeram di dalam tubuhnya. Memperoleh perasaan bahwa keadaan tubuhnya kini tiba-tiba menjadi ringan dan gesit, ia menduga bahwa gumpalan darah hitam kental itu pastilah bisa racun yang membawa malapetaka bagi dirinya. Nie Unxiang dapat menerima keterangan Sinhou, sekarang ia jadi mengerti. Apa sebab Sinhou berkurang tenaganya setiap kali melontarkan pukulan-pukulan, ia jadi ikut bersyukur dan girang hati, apabila benar-benar Sinhou telah menjadi sembuh oleh obat mustika warisan Gincho Alokun. Untuk mengatur keseimbangan tenaganya, Sinhou membutuhkan istirahat enam hari lamanya setelah itu dengan tiada bosannya. Ia meyakinkan semua pelajaran yang terdapat dalam kitab peninggalan Gincho Alokun, kemudian Sinhou juga mencoba menyelami ilmu pedang dengan menggunakan pedang Gincho Akiam. Hasilnya sungguh mengagumkan, kecuali jauh lebih serasi dan cocok, tajamnya luar biasa pula. Dengan sekali tabas, terpotonglah batu pegunungan. Keruan saja Sinhou berang bukan main, benar-benar sebilah pedang mustika. Mungkin. Sekali. Pendekar. Gincho Alokun sesat. Perjalanan hidupnya, akan tetapi ilmunya harus dikagumi, Tio Sinhou memberi pertimbangan dan penilaian terhadap almarhum pendekar luar biasa Gincho Alokun. Dan makin Sinhou menyelami ilmu-ilmu sakti almarhum, makin ia menjadi kagum. Dalam hati pemuda itu menaruh hormat setinggi-tingginya. Enam bulan lewatlah sudah sekarang sampailah Tio Sinhou pada tiga halaman terakhir, tiba-tiba saja ia menemukan jalan buntu seperti dahulu. Dengan seksama pemuda itu mengulangi membaca kalimat-kalimatnya. Kemudian berusaha memecahkan dan menyelami dengan perbandingan ilmu silat warisan Bok Jin Cheng dan Bok Siang Tojin, tetapi tetap saja ia terbentur pada masalah yang tak terpecahkan ia menjadi heran dan kagum bukan main. Benar-benar ilmu sakti Gincho Alokun merupakan suatu perbendaharaan ilmu kepandayan yang sangat tinggi. Jangan lagi menggunakan ajaran ilmu sakti pendekar-pendekar lain, sedangkan ajarannya sendiri yang telah lampau tak dapat memecahkan. Tegasnya, seumpama seseorang telah dapat mewarisi bagian ilmu saktinya yang telah terbaca, tak akan dapat membentur bagian yang terakhir itu. Tiga hari tiga malam penuh Sinhou mencoba menyingkap tabir teka teki itu, waktu itu rembulan memancarkan sinarnya di luar pertapaan. Teringatlah Sinhou akan pengalamannya, ketika Tio Kuncu dan temannya menyusup masuk. Hampir-hampir saja ia menemui malapetaka, maka pikirnya di dalam hati. Ilmu sakti Gincho Alokun ini bersifat luar biasa, aku tak sanggup memecahkan teka teki yang terakhir walaupun demikian, aku sudah memiliki sebagian besar ilmunya, aku harus bersyukur dan berterima kasih. Dengan berbekal sebagian besar ilmu saktinya, rasanya aku sanggup menghadapi lawan-lawan berat betapa licimpun, sebaliknya. Apabila kitab warisannya ini sampai terbaca oleh orang-orang yang kejam dan bengis, berbahaya besar pula. Daripada terjatuh di tangan mereka, lebih baik kubakarnya saja. Oleh pikiran itu, Tio Sinhou segera menyalakan api. Kedua kitab warisan Gincho Alokun lantas dibakarnya, sekian lamanya nyala api membakar kedua kitab warisan itu, tetapi aneh, selagi halaman-halaman kedua kitab itu menjadi hangus, bagian kulit penutupnya hanya menjadi hitam saja. Mengapa tidak terbakar pikir Sinhou? Ia mencoba merobeknya, tetapi tak berhasil meskipun kedua tangannya kini bertenaga kuat luar biasa. Tio Sinhou memperhatikan kulit buku itu dengan seksama setelah dipijit dan disentil pada tempat-tempat tertentu, tahulah Sinhou bahwa kulit buku itu terbuat dari tembaga bercampur logam. Kekuatannya mirip dengan baju mustika hadiah box yang tojin, yang tak mempan senjata tajam maupun api. Dengan menggunakan pisau, Tio Sinhou membuka kedua lapisan kulit buku itu, ia heran tak kalah menemukan dua lembar kulit yang tipis sekali. Setelah diperhatikan, ternyata merupakan kalimat dan peta. Sinhou membaca, siapa saja yang memperoleh harta terpendam ini, hendaklah mencari, seorang wanita bernama Siu Siu yang bertempat tinggal di Kye Chiu, Chiat Keng. Berikanlah dia seratus ribu tel para agar dapat menyambung hidupnya seperti layaknya seorang wanita yang mempunyai harga diri. Apakah artinya ini? Pikir Tio Sinhou di dalam hati ia merasa gincu alaupun seorang yang tinggi hati, seakan-akan seorang pembesar yang mudah memerintah. Sinhou kemudian memeriksa halaman kulit yang kedua, itulah merupakan gambar contoh-contoh ilmu pukulan, ketika diperhatikan dengan Soek Samar ia menjadi terkejut berbareng. Girang, ternyata itulah kunci jawaban jurus-jurus pada tiga halaman terakhir yang memacatkan latihannya. Sekarang, hatinya bersyukur dan berulang kali menarik napas lantaran kagum, terasa sekali bahwa semuanya sudah diatur demikian rupa, sehingga ahli waris yang dikehendaki pendekar itu terpaksa harus mencari penjelasannya dalam lipatan kulit buku, benar-benar cermat dan hebat. Kalau begitu peta yang menggambarkan tentang adanya harta terpendam, pastilah bukan suatu lelucon belaka, pikir Sinhou di dalam hati, sekiranya tidak demikian, apa perlunya peta itu disimpan sangat rapi. Pendekar itu menghendaki membagi harta terpendam itu kepada seseorang yang bernama Siu Siu, sebagai upah casanya, dikabarkan kunci jawaban jurus-jurus halaman terakhir yang memang merupakan inti sari seluruh ilmu sakti warisannya. Kedua halaman kertas itu lantas disimpannya dengan rapi di dalam kulit kitab semula, kemudian ia rajin berlatih. Enam hari kemudian, sekali lagi ia memperhatikan pesan Gincho Alokun tentang seseorang yang bernama Siu Siu. Masih hidupkah orang itu? Jangan-jangan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pada hari ketujuh ia memasukkan kulit kitab warisan itu ke dalam bungkusannya yang sederhana, kemudian mengucapkan selamat berpisah kepada Nye Wung Siang. Dengan air matah berlinangan, si Bisu yang baik hati itu mengantarkannya sampai di kaki gunung, berat rasa hati Tio Sin Ho berpisahan dengan Un Siang, si Bisu yang tahu bahaya kandungnya sendiri. Tetapi justru teringat akan hal itu timbulah semangat penuntutan dendam di dalam hati Sin Ho. Bukankah maksudnya yang utama hendak mencari musuh ayah bundanya yang membuat bencana maha besar terhadap keluarganya? Oleh ingatan itu sekaligus berkobar-kobarlah darah mudanya, dan dengan menegakkan dada ia meninggalkan gunung Ho Asan. Inilah untuk pertama kalinya ia berjalan seorang diri. Setelah sepuluh tahun lamanya tersekap di atas gunung, benar-benar membuat dirinya terasing dan asing dari semua penglihatan yang berada di depan matanya. Semuanya, seakan-akan serba baru baginya. Tatkala sampai di batas kota yang berada di kaki gunung Ria melihat gerakan tentara. Pada tiap-tiap tempat tertentu terdapat penjagaan tentara rakyat yang membantu perjuangan Cugo Anci yang secara sukarela. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melintasi penjagaan. Melihat penjagaan keras itu teringat kembali Sin Ho kepada pengalamannya. Untuk menghindarkan rasa kecurigaan, ia menyimpan pedang Gin Cho A Kiam secara rapi, lalu mengambil jalan pegunungan. Dengan demikian beberapa kali ia bisa lolos dari pemeriksaan para penjaga. Empat belas hari Sin Ho berjalan terus-menerus dengan mengambil jalan berputar, ia beristirahat hanya pada malam hari. Dan meneruskan perjalanan menjelang Fajar. Dari Dusun Giyok Siacun ia mengarah ke timur laut, Dusun-dusun yang dilaluinya tak terhitung lagi jumlahnya setelah tiba di Dusun Simbun. Ia memasuki hutan belukar dan tiba di Tiang Sai. Akan tetapi selama hidupnya belum pernah ia mengenal daerah itu, sehingga tak mengherankan, ia tersesat sampai jauh ke timur mendekati kota pelabuhan. Tempat itu terletak di tepi sungai Tiang Tse, para pedagang banyak yang mengangkut barang dagangannya lewat jalan air. Di tempat itulah Sin Ho baru mengetahui bahwa ia telah melewati daerah perbatasan tentara rakyat dari utara dan selatan, tempat gurunya berada mendampingi Tio Suseng, pemimpin tentara rakyat dari wilayah selatan. Untuk kembali ke daerah perbatasan itu, beberapa pedagang menyarankan supaya Sin Ho menggunakan perahu sewaan saja. Kecuali menghemat waktu perjalanan itu tidak meminta banyak tenaga. Demikianlah, setelah bersantap Sin Ho mencari perahu sewaan yang berlayar mengarah ke barat ia mendapat. Sebuah perahu besar, pemiliknya seorang doyan duit, namanya Asyong, penyewanya seorang pedagang besar bernama Lim Tek Lin, ia seorang peramah berusia kurang lebih 49 tahun, oleh Grinchin Uang. Asyong memberanikan diri untuk minta izin kepada Lim Tek Lin agar menerima Tio Sin Ho di dalam perahu yang telah disuanya, dan ternyata Lim Tek Lin tidak keberatan. Pada waktu Asyong hendak menjalankan perahunya, seorang pemuda nampak berlari-lari kencang mendatangi dan pemuda itu berteriak-teriak pula meminta tempat menumpang sampai di Chiat Geng. Katanya ia mempunyai urusan yang sangat penting. Tio Sin Ho tertarik hatinya tak kala mendengar suara teriakan pemuda itu, yang terdengar nyaring dan halus, ia pun heran pula tak kala melihat wajahnya, pikirnya di dalam hati, apakah benar di dunia ini terdapat seorang pemuda yang begitu cakep pemuda itu umurnya kurang lebih 20 tahun, kulitnya putih halus. Mukanya bersemuda dew dan membawa-bawa bungkusan di punggungnya. Bungkusannya itu terbuat dari kain mirip kantong beras, nampaknya terisi penuh. Lim Tek Lin berkenan terhadap pemuda itu, dengan ramah ia mengijankan si tukang perahu agar menerimanya sebagai penumpangnya yang baru, sudah barang tentu Asyong yang sangat doyan duit, girang bukan kepalang. Buru-buru dipasangnya sebuah tangga papan untuk menyambut kedatangan pemuda itu, tetapi begitu pemuda itu menempatkan kakinya di atas perahu, Sinhou terkejut. Ia merasakan betapa perahu tiba-tiba seperti melesak ke dalam air. Ia heran karena pemuda itu bertubuh kurus dan berat tubuhnya tidak akan melebihi 50 kilo, apa sebab dia demikian berat? Apakah karena bungkusannya yang nampak besar itu setelah berada di atas perahu, pemuda itu memberi hormat? Kepada Lim Tek Lin dan Sinhou, ia menyatakan terima kasihnya, kemudian memperkenalkan namanya, Giyok Chu, karena mendapat kabar ibunya sakit keras, maka pada hari itu ia bermaksud cepat-cepat menyambangi. Nampaknya pemuda itu menaruh perhatian khusus kepada Sinhou. Saudara Sinhou, katanya menambahkan keterangannya, mendengar suaramu, pastilah kau bukan penduduk sini, benar, sahut Sinhou aku dibesarkan di sekitar kota Hoaan inilah untuk yang pertama kalinya aku berada di dekat perbatasan dari Hoaan. Kalau begitu pastilah kau mempunyai urusan besar di sini, akaha, tidak. Aku berjalan hanya untuk melihat dunia, Sinhou memberi keterangan. Selama perahu berlayar, mereka berdua asik berbicara. Tiba-tiba dua buah perahu datang dengan cepat. Bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, kedua perahu itu melombai. Giyok Chu mengawasi kedua perahu itu yang lenyap di tikungan sungai sebelah depan dengan cepatnya. Kira-kira menjelang jam 2 tengah hari, Saudagar Lim Teklin yang baik budi itu mengundang mereka berdua menemani makan siang. Sinhou menghabiskan tiga mangkok nasi, sedang Giyok Chu hanya semangkok selama makan dan minum, gerak-gerik Giyok Chu nampak berkesan semakin halus. Ketika baru saja mereka selesai makan siang, terdengarlah suara air terkayuh, lalu nampaklah dua buah perahu lewat di samping, sebuah di antaranya amat menarik perhatian, seseorang yang bertubuh besar berdiri di ujung perahunya, sambil mengerlingkan matanya beberapa kali, Giyok Chu nampak tak senang hati, sepasang alisnya terbangun dengan tiba-tiba. Matanya bersinar tajam dan wajahnya berubah merah. Padam, Sinhou heran menyaksikan perubahan wajah kawan seperjalanan itu, pikirnya di dalam hati, dia begini muda dan cakep, apa sebab wajahnya bisa berubah menjadi sengit dengan mendadak. Giyok Chu melihat kesan wajah Sinhou yang memancarkan pandang heran. Cepat-cepat ia tersenyum, dan kembali wajahnya berubah lemah-lembut sikapnya halus dan menawan seperti sedia kala. Tak kala itu Asyong datang menyuguhkan air teh hangat. Untuk mengalihkan kesan, Giyok Chu segera menghirup air tehnya, tak disangkanya, rontokan tehnya masih terapung-apung seperti kerumun ratusan anak nyamuk. Dia mengerutkan alis, dan cawan teh diletakkan di atas meja pendek dengan perasaan kesal. Semuanya itu tak luput dari pengamatan Sinhou, untuk pertama kalinya ini, ia merantau seorang diri tanpa kawan tanpa sanak keluarga. Kecuali berbekal pengetahuan yang diperolehnya dari beberapa orang gulunya dan pengalaman hidupnya semasa berumur 8 tahun, tiada sekelumit pengalaman lain lagi, untunglah, dia seorang pemuda yang memiliki kalunia Tuhan otaknya hidup dan perasaannya tajam. Melihat kesan dan gerak-gerik Giyok Chu, ia memperoleh suatu perasaan bahwa antara pemuda itu dan penumpang empat perahu yang lewat dan berpapasan tadi, pasti terselip suatu urusan. Hanya saja, tak dapat ia menembak urusan apa yang pernah terjadi, oleh pikiran itu, di luar kehendaknya sendiri ia mengawasi dua perahu yang tadi lewat dengan cepat. Menjelang petang hari, perahu itu singgah di sebuah dusun. Karena khas kepada pengelihatan, Sinhou menyatakan diri hendak turun ke darat, ia mengajak Lin-Tek Lin menemani, tapi saudagar itu menolak lantaran tak dapat meninggalkan barang dagangannya, katanya. Lagi pula apa keuntungannya mendarat di sebuah dusun yang sunyi? Apalah yang dapat kita lihat dan nikmati inilah. Dusun mati tak ubah sebuah kuburan panjang, tiada lain kecuali tegalan, sawah dan pengempangan ikan, jelas sekali maksud Lin-Tek Lin, dia hendak mengatakan bahwa hanya bagi orang yang hidupnya tak ubah seekor katak di dalam tempurung, yang masih bisa tertarik pengelihatan sekitar busun yang sunyi itu. Akan tetapi Tio Sinhou tak bersakit hati, ia seorang pemuda yang jujur terhadap dirinya sendiri, memang, bukankah seorang pemuda yang sekian tahun lamanya tersekap di atas gunung, dirinya sama seperti seekor katak berada di dalam tempurung? Maka ia bersenyum ikhlas menerima sindiran itu, dan seorang diri ia turun ke darat sampai lewat negrib. Ketika ia berjalan keliling dusun dan memasuki kedai minuman setelah membeli beberapa butir buah-buahan, barulah ia kembali ke perahunya. Hendak ia memanggil Lin-Tek Lin dan Giyok Chu untuk menemani mengerunguti buah-buahnya, tetapi mereka berdua ternyata sudah tendalam di balik selimutnya, setelah berenung-renung sejenak, ia pun lantas merebahkan diri pula. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara suitan panjang samar-samar, pendengaran Sinhou tajam luar biasa, segera ia terbangun dari mimpinya. Dan dengan diam-diam ia merapikan pakaiannya. Tak lama kemudian, terdengarlah suara pengayuh perahu merabat permukaan air. Jelas, ada sebuah perahu mendatangi dan dengan sekonyong-konyong Giyok Chu terbangun dari tidurnya, ia bangkit dan duduk dengan mendadak. Wajahnya nampak tegang di antara cahaya pelita perahu yang menyalar mang-remang, ternyata ia tidur tanpa membuka pakaian luarnya, dari bawah selimutnya, ia menghunus sebatang pedang panjang, kemudian berjalan memburu bagian depan perahu, sikapnya garang dan ganas. Keruan saja Sinhou terkejut dan heran, pikirnya menebak-nebak. Apakah dia salah seorang kaki tangan pembajak yang sengaja menyelundup ke dalam perahu ini untuk mengincar barang-barang dagangan Lim Susuok? Kalau begitu, tak boleh aku berpeluk tangan saja, selama di perjalanan, Tio Sinhou menyimpan pedang Gincho Akiam dengan sangat rapinya, ia berjanji pada diri sendiri, tidak akan sembarangan memperlihatkan di depan orang, sebab pedang itu di tangan majikannya dahulu, pasti sudah sangat terkenal. Ia sendiri belum mengetahui pasti, apakah majikan pedang pusaka itu dahulu seorang pendekar budiman atau seorang pembunuh kejam yang dibenci orang. Menimbang demikian, sedapat mungkin dia menyembunyikannya dengan rapi pendek kata ia tak berakal menggunakannya, sekiranya tidak terlalu terpaksa, itulah sebabnya memperoleh rasa curiga terhadap Giyokcu, ia hanya menyelipkan pisau belati di pinggangnya dan memperlengkapi beberapa butir senjata bidiknya. Kemudian dengan hati-hati ia mengintai di balik gubuk perahu. Beberapa saat kemudian, perahu yang terdayung dari arah depan telah menghampiri perahu penumpang Tian dekat. Terdengar suara kasar di atas perahu itu, Hai, Saudara Giyokcu, apakah benar-benar kau tidak menghargai suatu persahabatan? Dan kalau benar, bagaimana? Kalau tidak, kau mau apa balas Giyokcu dengan suara nyaring? Hektometer. Dengan susah payah kami menguntiknya, tetapi kau dengan enak saja memegaknya dan memakannya, kata orang itu. Oleh suatu tanya-jawab yang nyaring dan berisip itu, Lin Teklin terbangun dari tidurnya, segera ia mengintai dari balik gubuk perahu, ia kaget setengah mati ketika melihat suatu pemandangan yang membangunkan bulu romanya. Empat perahu datang menghampiri berlerotan dengan memasang puluhan obor yang menyala terang. Belasan orang. Berdiri berjajar dengan membawa senjata andalanya masing-masing, keruan saja ia bergemetaran, dan mulutnya berceratukan dengan tak dikehendaki sendiri. Tio Sin Ho mendekati dan membesarkan hatinya, katanya memujuk, Susuok tak usah takut, perselisihan itu bukan berkisar memperebutkan diri Paman, sebagai seorang pemuda yang memiliki kecerdasan luar biasa, dengan cepat saja ia dapat menebak tujuh bagian persoalan yang terjadi di depan matanya, pastilah hal itu mengenai suatu perebutan rezeki antara Gio Acu dengan gerombolan pembajak itu. Tapi selagi ia hendak memberikan penjelasan kepada Lim Tek Lin, tiba-tiba terdengarlah bentakan Gio Acu setengah berteriak, harta di kolom langit ini, apakah milikmu letakkan 2 ribu keping emas itu di geladak? Mari kita bagi seadil-adilnya, kau sebagian dan kami sebagian ujar seorang berperawakan pendek kecil yang berada di perahu kedua, lihatlah jumlah kami banyak, walaupun demikian, kami rela menerima sebagian. Bukankah kami sudah mau mengalah Cis? Jangan bermimpi yang bukan-bukan jawab Gio Acu setelah menyemburkan luda sejadi-jadinya. Dua orang yang berdiri di belakang si pendek kecil nampak menjadi gulsar, lalu berkata kepada orang yang membuka mulutnya pertama tadi, Jieto Ako, buat apa kita mengadu mulut dengan bangsat itu? Dan setelah berkata demikian, dengan tiba-tiba mereka berdua melesat dan turun di geladak perahu penumpang. Rupanya, mereka beradat berangasan dan mudah sekali tersinggung kehormatan dirinya. Menyaksikan kedua perampok melompat ke perahunya. Lim teklin roboh ketakutan, katanya menggigil, anakku, eh, saudara Sinhao. Lihat, mereka bakal kalap, Tio Sinhao menarik lengan saudagar itu, dan dibawanya mundur sambil membesarkan hatinya, Susiok, jangan takut, masih ada aku. Pada detik itu, Giyokcu mulai memperlihatkan aksinya, kakinya bergerak dan menendang seorang yang tiba terlebih dahulu di atas geladak. Begitu kena tendangannya, orang itu terbalik dan tercebur di dalam sungai. Giyokcu tidak hanya menggerakkan kakinya saja, pedangnya menyambar orang kedua. Dialah orang yang beradat berangasan. Dan melihat menyambarnya pedang, buru-buru ia menangkis dengan goloknya, tapi pedang Giyokcu luar biasa tajam, begitu membentur goloknya terkutung. Belum lagi dia dapat berbuat sesuatu, ujung pedang menikam pundaknya, tiada ampun lagi, dia roboh terjengkang bermandikan darah. Jiye Cupang Perahuku bukan panggung untuk mempertontonkan badut-badut semacam mereka ejek Giyokcu dengan tertawa menghina. Bangsa Paki Jiye Cupang, kemudian berteriak kepada salah seorang bawahannya yang berada di sampan ketiga San Ching. Angkat si Kan Chiang kemari San Ching mengajak seorang kawannya, dengan berbareng mereka melompat di atas geladak dan memapah Kan Chiang yang tadi tertikam lengan kanannya. Temannya Kan Chiang yang tercebur tadi sudah berenang dan merangkaki perahunya, itulah suatu tontonan yang menyakitkan hati kawanan perampok itu. Kami yang bernaung di bawah bendera Liong Yeupang, selamanya belum pernah bentrok dengan pihakmu keluarga Tio dari Chiyo Liang Pei. Mengapa kau main serampangan? Saja? Apakah lantaran terlalu yakin pada kekuatan diri sendiri? Hektometer. Meskipun keluarga Tio Liang San menjagoi di Kie Chiu, namun pihak kami tidak pernah merasa takut, jangan kau menganggap kami dapat dipermainkan tanda seru teriak Jie Chupang. Mendengar kata-kata keluarga Tio di Kie Chiu, hati Sin Ho tercekat. Teringatlah dia kepada Tio Kun Chu dan temannya yang datang di atas gunung Hoa San hendak mencuri kitab warisan Gin Cho Along Kun, katanya di dalam hati tatkala Tio Kun Chu hendak membunuhku, bukankah dia menyatakan diri salah seorang anggota keluarga Tio di Kie Chiu terus saja ia memasang telinganya tajam-tajam. Gie Chiu mendengus, lalu menjawab teriakan Jie Chupang. Kau mengangkat-angkat keluarga ku? Bagus. Tapi lebih baik janganlah kau mencoba mengambil hatiku. Jago gadungan biasanya memang pintar mengambil hati lawan, setelah merasakan pedasnya sebuah dupakan saja di EJ. Demikian, Jie Chupang meluap darahnya, namun masih bisa ia menguasai dirinya, menegas, coba kau tegaskan sekali lagi. Kau bisa menghargai arti suatu persahabatan atau tidak perseptan dengan semuanya itu selamanya aku majikan atas diriku sendiri. Kalau aku berkenan, tak perlu aku memperdulikan segala pertimbangan, baik mengenai sahabat atau bukan sahabat sahut Jie Chupang. Bicaralah yang lebih jelas lagi ujar Jie Chupang, jembatan yang kulalui jauh lebih banyak daripada kau pernah lintasi. Sudah sewajarnya, aku harus berpegang pada tata santun pergaulan. Tapi tata santun bukan berarti aku sudah merasa takut padamu, kau mengerti? Nah, katakan yang tegas. Jangan menggunakan kata-kata berputar tak keruan. Kalau memang tiada jalan lagi, nah, barulah kita mencoba-coba ketajaman senjata. Dengan begitu, di kemudian hari aku tak bakal dituduh ketua momen kuasa-kuasaan terhadap. Bocah ingusan dengan kata-katanya itu, jelaslah bahwa Jie Chupang segan dan menghargai keluarga Tio yang menjagoi Dekie Chiu, sebaliknya Jie Chupang malahan menjadi besar kepala. Dengan tertawa melalui hidungnya, ia berkata, dengan berbekal kepandayan badut, kalian mencoba hendak menghinaku? Eh, kalian benar-benar tak tahu diri, sampai di situ taulah Sin Ho, bahwa mereka bakal mengadu senjata. Baginya, latar belakang pembicaraan itu sudah jelas. Jie Chupang dari pihak Leong Ye Upang sedang mengincar calon mangsanya, tetapi kedahuluan Giyok Chu. Jie Chupang jadi tak senang hati dan minta bagian, tapi Giyok Chu menolak, pemuda ini tipis perawakannya, dimanakah dia menyimpan harta rampasannya? Pastilah yang berada di dalam buntalannya itu, pikir Sin Ho, mereka berdua setali tiga uang, sama-sama jahat dan sama-sama penyamun, biarlah mereka bercakar-cakaran, apa perduliku dalam pada itu perkelahian mulai terjadi, perahu penumpang milik Asung cukup leluasa untuk dibuat gelalanggang mengadu senjata, dengan membawa sepuluh orang Jie Chupang melompat ke dalam perahu penumpang, ia membawa sebilah golok besar mirip golok penyembelih lembu. Di depan Giyok Chu, ia membungkuk hormat sebagai suatu tata santun, rupanya ia mau mengesankan bahwa dirinya adalah seorang yang mengerti tata tertib, katanya, sekalian teman-temanku ini bukanlah tandingmu, aku tahu. Karena itu, biarlah aku mewakili mereka mencoba ketajaman pedangmu, pedang keluarga Tio yang menjagoi di Kie Chiu Hektometer Dengus Giyok Chu. Kau hendak maju seorang diri atau men keroyok Jie Chupang tercengang sejenak, kemudian tertawa sahutnya dengan mendongakan kepalanya. Kau benar-benar bocah tak tahu diri, kau anggap apa aku ini. Kalau masih mempunyai teman, suruhlah dia keluar dari dalam gubuk perahu, biarlah dia menjadi saksi agar di kemudian hari aku tidak dituduh orang berbuat sewenang-wenang terhadap salah seorang anggauta keluarga Tio setelah berkata demikian, ia berseru lantang, sahabat seperjalanan silahkan engkau menjadi saksinya dua orang bawahannya menghampiri gubuk perahu, sambil menjengukkan kepalanya ke dalam gubuk, mereka berkata mempersilahkan kepada saudara Lim Tek Lin dan Sin Ho, sahabat. Kami mengundang kalian untuk menjadi saksi keramaian ini. Saudagar Lim menggigil ketakutan, tak dapat ia memberi jawaban. Dengan pucat mesi ia berpaling kepada Tio Sin Ho mencari pertimbangan. Kata Sin Ho meyakinkan, Susiok, mereka hanya menghendaki kita untuk menjadi saksi saja, marilah kita keluar Tio Sin Ho menuntun lengan Lim Tek Lin keluar gubuk. Sementara itu, Giyok Chu sudah tak sabar lagi, lantang ia berkata, jadi kau benar-benar membutuhkan saksi? Baik. Tetapi, tontonan apakah yang hendak kau pamerkan kepada saksi setelah berkata demikian, pedangnya terus saja menikam pinggang. Giyok Chu Pang bertubuh besar, tak ubah anak keraksasa, meskipun demikian, gerakannya gesit dan ringan. Dengan sebat ia menangkis, goloknya berkelebat ke samping, kemudian berputar dan menabas, inilah suatu pembelaan diri yang hebat sekali. Tak kalah metu golok hendak menabas leher, sekonyong-konyong berbalik dan hanya bermaksud membenturkan punggungnya, jelas sekali maksudnya, ia tak sampai hati memenggal leher atau membelah kepala Giyok Chu dengan sekali tabas. Tetapi Giyok Chu tak sudi menerima budi baik itu, sambil memberondongkan tiga tikaman sekaligus ia berteriak, tak usah kau berlagak seperti seorang dermawan, hayo, keluarkan semua kepandayanmu berbareng dengan teriakannya, ia merangsak terus-menerus sehingga Giyok Chu Pang hampir tak mempunyai kesempatan untuk menangkis. Tiba-tiba ia kaget tak kalah ujung pedangnya Giyok Chu hampir saja menyentuh bajunya, itulah terjadi lantaran hatinya terlalu panas menyaksikan kelakuan Giyok Chu yang congkak, dan tidak memandang macu kepadanya. Gugut ia melesat mundur ke samping sambil membabatkan goloknya, hatinya tergetar mengingat kejadian tadi, nyaris dadanya tertembus pedang si congkak. Anak sambil ini benar-benar patut dihajar babak belur makinya di dalam hati, terus saja ia membalas menyerang dengan dasyat. Goloknya menabas dan berseliwaran dengan sebatnya. Giyok Chu juga tak kurang gesitnya, gerakan pedangnya makin lama makin cepat, ia pandai mengelakkan diri dan pedangnya tiada hentinya memunahkan setiap bentuk serangan. Sudah begitu, berkali-kali ujungnya menyelonong menusuk dada, pinggang dan perut. Setelah lewat beberapa jurus, Sinhou segera mengetahui bahwa ilmu pedang Giyok Chu lebih tinggi setingkat daripada ilmu golok Giyok Chu Pang. Meskipun Giyok Chu Pang banyak makan garam dan goloknya jauh lebih berat daripada pedangnya Giyok Chu, namun sama sekali ia tak berdaya menghadapi kelincahan Giyok Chu, lambat laun ia bahkan mulai merasa kewalahan. Seperempat jam kemudian, pernafasannya mulai terdengar mengorong, peluh membasai sekujur tubuhnya dan gerak-geriknya mulai lamban. Sebaliknya, rangsakan Giyok Chu bertambah hebat. Sekonyong-konyong Giyok Chu berteriak melengking, dan berbareng dengan teriakannya itu, maka ujung pedangnya berhasil menikam Pahaji Ye Chu Pang yang jadi menjerit kaget sambil melompat mundur wajahnya menjadi pucat, tangan kirinya mengayun. Tiga batang paku menyambar beruntun. Giyok Chu benar-benar cekatan. Diserang dengan mendadak, sama sekali ia tidak menjadi bingung, dua kali pedangnya menyapu dua batang paku yang menyambar ke arahnya, sedang paku yang ketiga dihindari dengan mengelakkan diri. Ia baru hendak mengumbar mulutnya, tak kalah di luar perhitungannya kedua paku yang dapat disapunya justru meletik menyambar dada Sinhou. Melihat kejadian itu, ia memetik terkejut. Tadinya ia mengira Sinhou seorang pendekar muda yang sedang menyamar. Tetapi melihat pemuda itu sama sekali tak dapat bergerak, atau tidak berdanya sesuatu untuk menghindari letikan dua paku yang akan menembus dadanya, ia jadi kaget dan berkhawatir. Pada detik itu juga, ia hendak melompat untuk menolong, tiba-tiba ia melihat suatu kejadian yang mengherankan, kedua paku jiai cupang itu tepat sekali mengenai dada Sinhou, tetapi runtuh dengan begitu saja di atas geladak. Sama sekali tak melukai pemuda itu, dan ia kelihatan diam saja seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Sementara itu tiga perahu jiai cupang telah menyalakan obor terang-benderang, semua orang menyaksikan bagaimana kedua paku jiai cupang meletik dan mengenai dada Tio Sinhou, setelah melihat kesudahannya, mereka semua tercengang dan saling pandang. Kemudian dengan berbareng pula mereka mengawasi Sinhou, pemuda itu pasti memiliki ilmu kepandayan tinggi, meskipun pakaian yang dikenakan mirip pakaian seorang pemuda kota kecil. Tentu saja, siapapun tidak mengetahui bahwa dada Sinhou terlindung baju mustika pemberian boks yang tojin, baju itu tak tertembusi, dan tidak mempantertikam senjata tajam betapa keras pun. Jiai cupang seorang perambok berpengalaman, ia melihat Sinhou tidak roboh terkena letikan senjata pakunya. Pada saat itu, ia melihat pula Gyokcu tertegun karena kaget, itulah kesempatan yang amat baik baginya, terus saja ia menimpukan tiga batang pakunya lagi. Gyokcu menjerit lantaran kaget, serangan gelap itu sukar sekali untuk dihindari, ia pun tak berdaya untuk menangkis dengan pedangnya. Satu-satunya gerakan yang dapat dilakukan, hanyalah mengendapkan diri. Memang dapat ia mengelakkan paku yang pertama, tapi dua paku lainnya tepat sekali memidik sasarannya, secara wajar ia memejamkan matanya menunggu nasib. Mendadak pada detik itu, terdengarlah suara benturan nyaring, ia menyenakan matanya, dan melihat kedua paku itu runtuh terpelanting di atas geladak. Gyokcu seorang pemuda yang tajam mata, sekali menggerakan gunung metunya, ia melihat gerakan Sinhou, dialah yang telah menolong jiwanya, hal itu terjadi, karena Sinhou sebal menyaksikan Jie Chupang berlaku curang, segera ia memungut dua batang paku yang tadi runtuh di depannya setelah membentur dadanya, dan dengan dua batang paku itu ia memunahkan serangan paku Jie Chupang yang hampir saja mengenai sasaran. Dengan rasa terima kasih sebesar-besarnya, Gyokcu memanggut kepada Sinhou, kemudian melemparkan pandangnya kepada Jie Chupang dengan sengit, ia mendongkol dan timbulah rasa bencinya, dengan serta merta ia meletik tinggi dan menyerang Jie Chupang setengah kalap. Meskipun Jie Chupang heran melihat gagalnya pakunya, namun ia segera tersadar terhadap kedudukan Sinhou, siapa lagi kalau bukan perbuatan pemuda itu. Itulah sebabnya, ia bisa mendahului gerakan dendam Gyokcu. Goloknya mendahului menabas, tatkala Gyokcu masih berada di udara. Gyokcu terkejut melihat berkelebatnya golok. Gesit ia bergerak ke samping untuk mengelak, setelah itu baru mencecarkan pedangnya. Kali ini dia bersungguh-sungguh, beberapa saat kemudian, pedangnya berhasil menembus Iga, membuat Jie Chupang menjerit kesakitan dan goloknya runtuh bergemelon tangan. Masih belum puas Gyokcu berhasil melukai Iga lawan, ia melompat menghampiri dan menabaskan pedangnya. Kres! Pak Haji Chupang terkutung, dan pemimpin perampok itu roboh pingsan. Anak buahnya kaget bukan kepalang menyaksikan pemimpinnya roboh pingsan, dengan berbareng mereka maju menyerang sambil menolong Jie Chupang terhindar dari maut, Gyokcu seolah-olah terbakar hatinya, ganasya menyapu semua senjata yang mengarah dirinya. Dan kembali lagi tujuh orang kena dilukai, sehingga mereka roboh dengan bercucuran darah. Menyaksikan hal itu, Sinhou tak sampai hati, serunya setengah membujuk, saudara Gyokcu sudahlah. Berilah mereka ampun tetapi Gyokcu sedang sengit-sengitnya, ia melukai dua orang lagi. Sisa perampok lainnya jadi kuncup hatinya, buru-buru mereka mencebur ke sungai menyelamatkan diri. Tak sanggup mereka menghadapi amukan pemuda itu yang sudah menjadi kalap. Dengan mundurnya sisa perampok, Gyacupang jadi tak dapat tertolong. Masih ia roboh pingsan dengan berlumuran darah. Gyokcu mendekati dan mengayunkan pedangnya, membuat seketika itu juga kepala Gyacupang tertabas kutung. Dengan sekali menggerakkan kakinya, ia mendupak tubuh. Gyacupang dan tercebur di dalam sungai. Kemudian ia menusuk kepala Gyacupang, setelah disontek tinggi, ia melemparkannya pula ke dalam sungai. Itulah suatu perbuatan yang mengejutkan dan di luar dugaan Sinhou, ia jadi tak puas menyaksikan perangnya Gyokcu, perbuatannya keterlaluan. Ia sudah memperoleh kemenangan, apa sebab menuruti glora hati yang panas sehingga tak memberi kesempatan hidup pada lawannya? Bukankah Gyacupang sudah cukup tersiksa setelah pahannya terkutung sebelah? Dia pun tadi bersikap hati-hati pula, sebelum memutuskan persoalan dengan mengadu senjata, seumpama dialah yang menang, pastilah ia tidak berani memperlakukan Gyokcu dengan sembarangan. Dia tadi pun bersikap degang dan hormat kepada ketua keluarga Tio dari Chio Liyangpei. Lin Teklin duduk meringkuk di dekat gubuk perahu, dengan pandang muka pucat seperti patung itulah merupakan pandang mati yang tergempur oleh rasa takut dan ngeri. Dan pandangan itu menambah hati Tio Sinhou petat serta penuh sesal. Selagi demikian, pemuda itu melihat Gyokcu minabasi ketujuh orang lawannya tadi, seorang demi seorang dilemparkan ke dalam sungai, sehingga permukaan air menjadi merah. Menyaksikan perbuatan Gyokcu yang bengis dan kejam itu, para perampok lainnya segera kabur dengan perahunya. Masing-masing hendak berusaha menolong jiwanya sendiri. Tio Sinhou benar-benar tertegun menyaksikan sepak terjang pemuda itu, yang ganas luar biasa, semenjak bayi ia dikejar-kejar lawan, seringkali ia menyaksikan seorang mati tertikam di dalam suatu pertempuran. Akan tetapi belum pernah ia melihat salah seorang lawannya sekejam Gyokcu. Mengapa kau perlu menghutungi kepala mereka? Bukankah mereka hanya bertujuan hendak merampas uangmu semata tanda tanya Tio Sinhou ingin memperoleh? Penjelasan. Mereka pun gagal pula, artinya, uangmu sama sekali tak berkurang, kenapa main bunuh Gyokcu melotot sahutnya dengan sengit, apakah kau tidak melihat sendiri betapa licik mereka? Mereka main kepung dan melakukan serangan gelap, umpama aku terjatuh di tangan mereka, entah perlakuan apa yang bakal menimpa diriku. Huh setelah pernah menolong jiwaku, jangan kau lantas menganggap diri bisa memberi nasihat atau menegur aku dengan sembelarangan saja, tahu Tio Sinhou terbungkam, itulah jawaban yang tak pernah diduganya, katanya di dalam hati, benar perkataan Jia Cupang tadi, anak ini sama sekali tak mengenal nilai-nilai budi, Gyokcu sendiri nampak tak peduli, ia sibuk menyusut pedangnya pada tepi perahu, setelah mencelupkan di dalam permukaan air, setelah bersih, ia menyarungkan dengan cermat. Tiba-tiba saja kesengitannya hilang, kemudian tertawa manis sekali. Katanya ramah, saudara Sinhou, kau telah menolong jiwaku, aku sangat berterima kasih kepadamu, itulah perubahan dan pernyataan di luar dugaan pula, untuk yang kedua kalinya, Sinhou terhenyak, tanpa membuka mulutnya, ia memanggut, Heranda menyaksikan perangai Gyokcu. Mula-mula ia berkesan lemah lembut, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang pemuda yang kejam bengis. Dan setelah memenggali kepala lawan dan menyemprot dirinya, kembali lagi ia bersikap manis serta lembut hati, dia seakan-akan manusia berhati serigala atau serigala berhati manusia selama hidupnya, baru untuk yang pertama kali itulah ia berkenalan dengan seorang yang berperangai demikian. Dalam pada itu Gyokcu memanggil Asyong dan empat pembantunya, yang selama dalam perjalanan bertugas mendayung perahu. Dengan upah besar, ia memerintahkan mereka membersihkan darah yang berceceran di atas geladak. Mereka semua kecuali takut, sesungguhnya bermata duitan, lagi pula bukankah perahu itu, perahunya sendiri pula walaupun tak diperintah, mereka pun bakal membersihkan juga noda-noda darah itu, maka tanpa membuka sepatah kata mereka segera bekerja. Setelah selesai, tolong sediakan makanan malam untuk kita semua, inilah uangnya kata Gyokcu menambahkan perintahnya kepada Asyong. Tatkala itu, obor di sekitar sungai telah hilang pula. Geladak hanya dipantuli cahaya pelita remang-remang. Untuk menghindari pandangan orang, Asyong melanjutkan perjalanan, dan menjelang fajar hari hidangan telah selesai dimasak. Gyokcu mengundang Sinhou dan Lim Teklin makan bersama sambil makan. Ia mengoceh, tetapi sama sekali tidak menyinggung-nyinggung soal pertempuran tadi, juga tidak membicarakan tentang ilmu silat sedikit pun juga. Saudara Sinhou kata nyari yang angin meniup lembut, hawa segar seolah-olah menembus perasaan kita, apakah tidak tepat kalau kita bergadang? Kau bersenandunglah, dan aku yang menimpali. Tio Sinhou pernah belajar memetik him di atas gunung Hoasan. Senandung dan lagu, bukan merupakan hal asing baginya, tapi untuk melayani Gyokcu yang berperangai aneh ini, hatinya terasa segan sahutnya asal jadi saja, sama sekali aku tak pandai bersenandung, maafkan Gyokcu bersenyum, matanya berkilat tajam. Lalu mengalihkan pembicaraan, katanya setengah memerintah, kau minumlah suguanku. Dengan tenang perahu penumpang itu meluncur di atas permukaan air. Bulan yang bersemarak di udara, sudah cenderung ke barat itulah suatu tanda fajar hari berada di ambang. Meskipun demikian, Gyokcu dan Sinhou masih saja asik berbicara dengan menenggak minumannya, Sinhou hidup beberapa tahun di atas gunung, ia biasa minum minuman keras untuk mengusir hawa dingin yang meresapit tubuhnya. Karena itu, ia dapat melayani minum beberapa cawan banyaknya. Sebaliknya, yang mengherankan adalah Gyokcu. Masih muda usianya, tapi kuat pula menegak beberapa cawan minuman keras. Apakah dia pun hidup di atas gunung, sehingga minuman keras tidak asing lagi baginya? Sekonyong-konyong Gyokcu melemparkan cawannya. Dengan sekali menjejakan kakinya, ia meletik ke belakang buritan dan merebut kemudi. Setelah merampas pengayuhnya pula, ia membelokan ke kiri sehingga perahu bergeser arah. Tio Sinhou tercengang, kenapa pemuda itu mempunyai perangai yang bisa berubah dengan mendadak. Ia memejamkan matu dan telinga, samar-samar ia mendengar perahu terkayuh, dan muncullah sebuah perahu yang laju dengan sangat cepatnya. Apakah hubungannya dengan sepak terjang Gyokcu yang tiba-tiba menjadi kalap seperti kerasukan roh jahat? Dekat teki itu tak usah menunggu jawabannya terlalu lama, begitu perahu yang bertentangan arah itu mendekati perahu penumpang, tiba-tiba Gyokcu menggerakkan kemudinya lagi, perahu bergeser arah dan mementur perahu yang datang sangat laju. Hei Sinhou kaget sampai berteriak. Sampan yang terbentur perahu Asyong, memuat lima orang. Anak buahnya mencoba mengelakan. Tapi perahu yang mementur sampan itu, terlalu besar perbandingannya. Sias-sias saja mereka berusaha sekuat tenaga, berat, dan bagian ujung sampan itu menunggak tinggi karenanya, ujung lainnya tenggelam dalam. Tepat pada saat itu, tiga bayangan melesat tinggi di udara dan mendarat di geladak perahu Asyong, gerakannya gesit dan ringan sekali. Kini tinggal dua orang, yang masih berada di dalam sampan. Mereka adalah jurumudi dan pembantunya, karena terikat pada pekerjaannya, tak sempat lagi mereka menolong dirinya, dengan berteriak kaget, mereka tercebur di dalam sungai. Tolong-olong mereka berseru nyaring. Air yang datang dari kelokan berarus deras, oleh benturan tadi permukaan air seperti terkocak, arus sungai berubah menjadi gelombang pendek tapi kuat, dalam keadaan demikian, jurumudi dan pembantunya itu terseret putaran air sehingga menghadapi bencana, kalau saja terdapat sarang buaya di dalam sungai, bakal terjadi suatu pemandangan yang mengerikan. Anak ini benar-benar kejam pikir Sing Ho di dalam hati, dengan sekali tarik, ia menguraikan lingkaran dadung perahu, kemudian ia menggigit ujungnya sebentar, ia menunggu timbulannya dua orang itu yang tercebur ke dalam sungai, lalu dengan menggigit bagian ujung dadung ia melesat tinggi di udara. Kedua tangannya dikembangkan dan menyambar dua orang itu yang muncul di permukaan air, oleh pantulan dadung yang terikat pada tiang perahu, tubuhnya balik kembali seperti pegas. Dan dengan membawa dua orang itu pada kedua tangannya, ia mendarat di atas geladak, indah gerakannya, sehingga mereka yang menyaksikan kagum luar biasa. Bukan main mereka berseru tertahan. Dan di antara seruan ketiga orang yang baru saja tiba di atas geladak, terdengar pujian Giyok Chu pula. Sing Ho meletakkan kedua orang itu di atas geladak, tak ubah dua karung goni. Kemudian ia duduk kembali pada tempatnya semula, dia diam ia mengerling kepada ketiga penumpang sampan yang tenggelam. Yang pertama seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, tubuhnya kurus kering dan berkumis jarang, yang kedua berumur kurang lebih 40 tahun, tubuhnya kekar dan kasar. Dan yang ketiga seorang wanita berumur 30 tahunan sambil tertawa guram, orang tua itu berkata kepada Sing Ho, anak muda, kau hebat sekali siapakah gurumu siapapula namamu. Tio Sing Ho bangkit dari tempat duduknya, dengan memanggut hormatnya menyahut, orang menyebut namaku Sing Ho, kedua tuan itu terancam bahaya, aku jadi tak sampai hati membiarkan mereka mati tenggelam, maafkan atas kelancanganku, sekali-kali bukan maksudku hendak memamerkan diri, orang tua itu tercengang mendengar suara Sing Ho yang bernada sopan dan halus. Kemudian ia berpaling menghadapi Giyokcu, berkata tajam, pantas kau berkepala besar. Kiranya kau mempunyai seorang pembelantu, yang berkepandaian tinggi. Apakah dia salah seorang sahabatmu ajah Giyokcu berubah merah padam, tegurnya, kau seorang berusia tua, kau hargai dirimu sendiri agar tak perlu menerima cacianku yang tak enak Tio Sing Ho teringat akan ketajaman lidah Giyokcu. Dia sendiri seorang pemuda yang selalu menghargai seorang tua di atas kehormatannya sendiri. Karena itu, hatinya tak enak apabila menyaksikan adu mulut yang akan menyerep dirinya, pikirnya di dalam hati, mereka semua nampaknya bukan orang baik-baik, rasanya tidak patut kalau aku membiarkan diriku terseret arus. Terus saja ia berkata tegas, aku dan saudara Giyokcu ini baru saja berkenalan itu pun secara kebetulan pula, lantaran berada di sebuah perahu yang sama. Jadi, tidaklah tepat, apabila disebut sebagai suatu sahabat perkenalan bukanlah berarti persahabatan. Meskipun demikian, ingin aku mengemukakan sebuah saran, apabila di antara kalian terjadi suatu perselisihan, hendaklah diusahakan agar menjadi damai saja. Dengan begitu kalian semua tidak akan merusak sendi-sendi perdamaian yang perlu kita himpun sesama hidup. Tanda seru ini bukan saran, tapi sebuah pidato. Tak mengherankan Giyokcu yang berwata angin-anginan, mendadak membentak sambil melotot, geladak perahu bukan lantai sebuah kuil, mengapa kau berkotbah dan mengoceh pak keruan? Jika kau takut, pergilah kau lompat ke darat untuk yang kedua kalinya, Tio Sin Hou tertumbuk batu, pikirnya di dalam hati, belum pernah selama hidupku, aku bertemu dengan seorang pemuda sekasaria, begitu menyaksikan sikap galak Giyokcu terhadap Sin Hou, yakinlah orang tua itu bahwa mereka berdua memang bukan sahabat. Keruan saja hatinya Girang bukan kepalang serunya kepada Sin Hou, saudara Sin Hou. Kau tidak mempunyai tali persahabaran dengan anak itu, bagus sekali. Aku mengucapkan selamat. Tunggulah sebentar, kalau persoalanku dengan anak itu sudah beres, nanti kita bicara, boleh kita mengikat tali persahabatan, Tio Sin Hou tidak menjawab, ia hanya mengangguk dan mundur keluar gelanggang. Dan orang itu lantas menghadapi Giyokcu, berkata menyabarkan diri. Anak usiamu masih muda sekali, akan tetapi perbuatanmu sangat bengis. Giyokcu peng memang bukan tandingmu tak mengapa kalau hanya kau lukai. Tapi mengapa kau menghendaki jiwanya pula aku seorang diri, sedang mereka berjumlah banyak perawakan tubuh mereka pun kuat dan perkasa, sudah begitu mereka main keroyok pula, kalau aku tidak melawan dengan keras, apakah yang bakal terjadi atas diriku balas Giyokcu dengan suara garang, kau kini mendadak menegur pula. HMM, apakah tidak bakal dicertai orang karena mau menang sendiri, terhadap seseorang yang berusia jauh lebih muda? Jika kau merasa mempunyai kepandayan, mengapa menunggu sampai aku sudah berhasil coba katakan, siapakah di antara kita ini yang lebih jujur? Aku atau kau perkataan Giyokcu diucapkan dengan halus tetapi tajam, dan orang tua itu jadi bungkam dibuatnya, tiba-tiba seorang perempuan tua yang berdiri di antara mereka, memuka mulut, Hei, anak setan! Orang tuamu itu terlalu memanjakan dirimu, sehingga kau tak mengerti tentang adat istiadat siapakah ayah ibumu. Apakah mereka tak pernah mengajarimu, agar kau bisa menghargai orang tua yang usianya jauh di atas muhuh dengus Giyokcu? Tak usah dia perlu berusia lanjut, kalau saja bisa menghargai diri sendiri aku tentu akan menaruh hormat kepadanya. Orang tua semacam kalian, harus aku hormati dan aku hargai apanya merasa kena dicaci, orang tua itu tak dapat lagi menguasai rasa gusarnya, tangannya melayang dan menggempur hiasan perahu, kena gempurannya, hiasan kayu itu gempur berantakan, melihat tenaga besi orang tua itu, Giyokcu berkata, Hei, kakek siapa yang tak kenal kepandayanmu yang hebat itu? Semenjak dahulu aku tahu, sekiranya ingin pamer kepandayan, seyogianya kau pertontonkan di hadapan sekalian paman-pamanku, rasa gusar orang tua itu kian meluap, bentaknya, Hem, kau hendak menggerta dengan menyebut paman-pamanmu siapa paman-pamanmu itu? Sekiranya sekalian paman-pamanmu dan kakekmu mempunyai kepandayan, tidak bakal membiarkan ibumu kena diperkosa orang. Tak nanti pula kau dilahirkan sebagai anak haram meluap hawa amarah Giyokcu wajahnya merah padam. Tetapi di antara luapan rasa amarahnya, terdapat rasa duka, malu dan pedih justru demikian, kesan wajahnya mendadak menjadi suram-saram. Matanya menyala bagaikan bara api. Laki-laki yang bertubuh ketar dan perempuan yang berada di sampingnya tertawa berkakakan melihat kesan wajah Giyokcu. Mereka seakan-akan melihat suatu tontonan yang lucu, dan pada saat itu, Sinhou menatap wajah Giyokcu, ia nampak mengalirkan air mata. Dan melihat air mata itu, diam-diam Sinhou heran dan terharu, pikirnya, dia lebih berpengalaman daripada diriku, mengapa ia menangis berpikir demikian, tiba-tiba Sinhou seperti tersadar. Akaha, dia menangis lantaran terhina, pikirnya, dia seorang diri, dan diperlakukan rendah oleh segerombolan orang tua. Memperoleh kesadaran ini, Tio Sinhou merasa di pihak Giyokcu, itulah disebabkan karena ia teringat akan nasib sendiri, yang hidup sebagai anak yatim piatu, segera timbul keputusannya, hendak membantu pemuda itu. Sebaliknya, orang tua itu yang sudah berhasil membuat Giyokcu menangisi nampak jadi puas. Katanya menang, Hei, apa perlu menangis? Apa gunanya sekalipun kau menangis seribu kali sehari, tetap saja dirimu seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkosaan, bukankah begitu? Nah, serahkan emas itu. Kami pun tidak akan serakah, kami akan menyisikan sebagian sebagai hak hidupnya jandanya Jiye Cupang Giyokcu mendongkol sampai tubuhnya menjigil.